Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan belajar cara membuat domain virtual host pada web server Apache menggunakan Ubuntu Untuk topologi jaringan kita seperti ini, yaitu 1 virtual machine dengan menggunakan Ubuntu server 20 Dan untuk interface jaringan kita menggunakan 1 yaitu bridge adapter Oke langsung saja kita masuk ke tutorialnya Karena di Ubuntu server ini tulisannya terlalu kecil, jadi biar lebih jelas aku bakal menggunakan remote SSH Tapi intinya sama saja sih Oke pertama kita update repository Ubuntu server terlebih dahulu Kemudian kita install Apache web server Lalu kita cek status Apache Jika sudah aktif, kita cek IP Ubuntu kita Lalu pastikan ke browser Maka akan muncul halaman default Apache seperti ini Nah setelah itu, kita buat folder di directory farbw Lalu buat file index.html Dan isi dengan beberapa teks terserah kalian Kemudian save dan exit Setelah itu, buat konfigurasi untuk domain baru Dengan cara duplikat konfigurasi default Apache Lalu edit konfigurasi domain kita Ganti di bagian dokumen root sesuai lokasi directory yang telah kita buat Tambahkan server name dan server alias Lalu save Kemudian aktifkan konfigurasi domain kita dengan A2.nset Dan non-aktifkan konfigurasi default dengan A2.dset Lalu reload Apache Setelah itu, edit file host Agar website kita bisa dibaca oleh komputer host atau VM yang lain Pada Windows, letak file host berada di directory C Windows Sistem 32 Drivers Etc Jangan lupa untuk set permission Agar user bisa write, write, and execute file di host Nah, di file host tambahkan IP spasi name server domain kalian Lalu save dan selesai deh Nah, sekarang kalian bisa cek website buatan kalian di browser Dengan mengetik domain yang sudah kalian buat di Ubuntu server Oke, sudah jadi Nah, untuk video selanjutnya Kita akan membahas cara untuk men-enkripsi web server Apache kita Dengan enkripsi SSL Secara mudah dalam 5 langkah saja Oke, semoga video ini bermanfaat Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya